Halo, kembali lagi di channel youtube aku, Jasmine Seperti biasa, kali ini lagi video unboxing novel Eh, bentar Dan Dan unboxing kali ini Tada Sumpah ini packagingnya, menurut aku packaging teraman Sepanjang aku Order novel, kalau lihat dari tampilan luarnya ya Kita buka, mari Ini tuh PO novel dari penulis Fetpet Lagi, ya lagi penulis Fetpet Yaitu Kak Siti Umratun Kalian bisa langsung cek Akun Instagramnya Atau Akun Cerita Sekian kalinya Yaitu judulnya Trust in Heaven Tulisannya kayak gini Ini, ini, ini Tulisannya Eh, tulisannya kayak gini Aku nggak begitu bisa Kalau bahasa Inggris Tulis aja Ini ini kanci karena kok kotak susu kenapa kenapa kok kotak susu karena toko karakternya itu suka minum susu bubacarin deh ceritanya kalian juga bisa kok baca di wetpadnya kalau kalau masih tersedia kalau masih tersedia di wetpadnya kalian bisa baca garis besarnya dari ceritanya kemudian sih masih ada kayaknya cuman emang gak di endingkan di wetpad jadi langsung di endingkan di buku kedua ada not lucu gila cantik dong sumpah sih gemes ini dari penerbitnya terus dapet maskernya yang damian dong stiker stikernya stikernya tokoh tokoh utamanya yang perempuan dan yang laki-laki terus ini tuh karakter tokohnya tuh kayak sultan-sultan gitu ceritanya eh eh cerita bukunya ini iya ceritanya aku baca ya apa sinopsisnya setelah kepergian sang papa karena sebuah kecelakaan angel kecil yang cerdas dan peryang selalu menanyakan kepulangan papanya pada seluruh anggota keluarga Daniel dan Damian kakak kembar yang begitu menyayangi terpaksa sering berbohong agar arti kesayangannya itu tidak sedih di sisi lain angel yang akhirnya mulai masuk eka tidak bisa hidup tenang karena keberadaan aksa keano januar laki-laki kecil dari keluarga terpandang yang suka pamer kekayaan dan bertingkah menyebalkan hidupan angel mereka saling mencemo'o dengan sebutan khusus mereka saling mencemo'o dengan sebutan khusus angel si ompong dan aksa si anak setan angel sekalipun tidak pernah tahu bahwa ternyata saat dewasa nanti rival masa kecilnya itu akan menjadi bagian terpenting dalam hidupnya orang yang akhirnya berhasil mengembalikan senyumnya yang hilang akibat sebuah trauma buku kedua dari incredible journey jadi ini tuh lanjutannya cerita incredible journey ya itu ceritanya ini gila panjang banget ini ada tantangannya gila sih ada menemukan sebuah gambar aku menemukan sebuah gambar wait wait a minute wait ada gambarnya dong pokoknya itu deh aku gak wani spoiler banget banget itu dia ceritanya aku kan belum ngasih tau ya sedikit dari kak Siti mari kita baca view datanya kak Siti profil penulis Siti Umratun lahir pada 7 Maret 1919 kemarin ulang tahun dan ini tuh PO nya pas tanggal 7 karena dia emang bujin banget sama tokoh utamanya yaitu Najai Min Najai Min Najai Min NCT yang kipoper pasti tau lah ya 7 Maret 1919 di Cilacap sudah menulis di Wattpad sejak 2016 selain suka menulis dia juga suka baca novel di Wattpad khususnya novel fanfiction yang tokoh utamanya adalah Pak Canyol Exo XOL atau member NCT Dream yaitu Najai Min tapi kalau tadi yang bilang NCT itu tuh sistem NCT kayak subunit dan ini tuh NCT Dream itu salah satu subunitnya NCT kok bisa tau karena jadi tau dan yap itu dari aku terima kasih sudah menonton video reaction aku ini yang gak jelas terima kasih sampai jumpa di video-video yang lain bye-bye bye-bye bye-bye